Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel youtube SWN Cooking Hari ini kembali lagi aku mau kasih resep jualan buat kalian dan kali ini yang aku mau kasih resep jualan itu adalah cilok isian ayam dan kemudian diberi kuah pedas nah ini tuh cocok banget dijual di cuaca yang lagi musim hujan-hujan seperti ini ya karena ini tuh rasanya enak kuahnya seger, pedas dan juga ciloknya itu kenyal-kenyal dengan isian ayamnya so simak terus bagaimana cara aku buatnya, tonton videonya sampai habis, jangan ada yang di skip tapi sebelumnya buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe-nya, terima kasih yang udah subscribe aku ucapkan terima kasih banyak, semoga sehat selalu, panjang umurnya dan juga dilimbahkan rezeki yang banyak, amin oke kita langsung aja ya ke cara pembuatannya disini udah aku siapkan setengah kilo atau 500 gram tepung terigu kemudian dipakein seasoning seperti lada roiko dan juga garam ini juga aku tambahin bawang putih dan kemudian diaduk-aduk setelah itu disiram pakai air panas air mendidih gitu ya jadi kalau tepung terigunya 500 gram airnya disini aku pakein juga 500 gram nah kalau sudah disiram pakai air panas kemudian ditambahkan dengan tepung kanji atau tepung tapioca 500 gram sama dengan tepung terigunya ya setelah itu diulenin hingga menjadi adonan seperti ini yang nantinya akan mudah untuk kita bulat-bulatkan oh iya jangan lupa ditambahin juga potongan daun bawang ya nah ini udah aku siapkan isiannya untuk isiannya ini cara bikinnya juga gampang banget ya nanti lain kali aku kasih tau resepnya tapi kalau kalian mau tau resepnya itu sama aja dengan isian cireng yang pernah aku bikin ya oke lanjut aja disini mau aku bulat-bulatkan kemudian aku kasih isian ayamnya tadi seperti ini ya nah ini untuk ukurannya terserah kalian bebas aja mau yang besar apa yang kecil disesuaikan dengan harga jualnya karena disini aku mau jualnya seribuan satu jadi ini aku bikinnya agak besar ya kemudian dikasih isian ini kita bikin aja semuanya sampai selesai itu tadi loyangnya sebelum aku taruh ciloknya udah aku taburin pakai tepung tapioca biar nanti kalau kita ngambilnya itu dia gak lengket ya kalau tangan kita juga lengket boleh kita pakaiin tepung tapioca juga nah ini kita lakukan aja semuanya sampai selesai lumayan lama juga ya ini bikinnya karena ini adonannya itu dia menjadi satu kilo ya karena tadi udah dicampurin sama tepung kanji setengah kilo juga jadi ini totalnya menjadi satu kilo kita bikin aja pelan-pelan ya santai-santai aja nah videonya udah aku cepetin dan ini dia hasilnya yang udah aku bentuk-bentukin jadi cilok tadi ya ini dia hasilnya lumayan banyak juga ya ini nanti mau kita rebus ya kita panasin dulu airnya jangan lupa ditambahin minyak kelapa sedikit aja ya biar nanti ciloknya itu gak nempel-nempel ini kita tunggu dulu sampai airnya agak panas atau hampir mendidih ya dan ini airnya udah hampir mendidih langsung aja aku masukkan cilok-ciloknya ini mau langsung aja aku masukin semuanya ke dalam pancinya biar nanti matengnya barengan ya nah ini kalau udah dimasukin jangan lupa untuk di bagian bawahnya itu kita aduk-aduk seperti ini ya biar ciloknya itu gak mengendap di bagian bawah kemudian kita biarkan cilok-ciloknya itu sampai mengambang naik ke atas kalau udah mengambang naik ke atas itu berarti cilok-ciloknya itu udah mateng ya nah ini kalau udah mateng kita biarkan aja dulu sebentar sampai tanek sampai mateng nah ini ciloknya kelihatan besar-besar banget ya setelah itu disini mau aku siapkan dulu untuk perbumbuan ini bumbunya untuk nanti kita bikin kuahnya ya disini aku pakai cabai kecil dan besar kemudian daun jeruk bawang putih serta sedikit kencur kencurnya aku pakai sedikit aja karena orang-orang disini takutnya tidak suka yang terlalu berbau kencur jadi disini aku pakai sedikit seuprit gitu ya nah untuk cabainya disini mau aku rebus dulu kenapa aku rebus dulu biar warnanya itu merahnya ngecereng merahnya itu berwarna merah banget ya ini aku rebusnya pakai sisaan rebus cilok tadi ya gak apa-apa kalau udah direbus beberapa menit kemudian diangkat nanti ini akan kita haluskan biarkan dingin dulu cabainya baru kita chopper atau kita haluskan nah ini udah siap mau aku haluskan beserta dengan bawang putih dan juga kencurnya tadi ya ini kita haluskan aja nah nah ini dia ciloknya yang udah mateng tadi kenyal kenyal banget tapi ini sumpah rasanya itu gak alot ya gak keras ini empuk banget karena tadi aku pakai terigu dan juga tapiokanya itu seimbang satu banding satu dan ini masyaallah dalamnya itu ada ayam seperti ini ayam suwir yang ekstra enak jadi bikin ciloknya itu makin enak ya dimakan tanpa kuah pun ini tuh udah enak banget ya apalagi kalau nanti dipakain kuah oke langsung aja ya kuahnya tadi eh kuahnya tadi maksudnya bumbunya tadi udah aku haluskan kemudian sekarang lanjut aja aku tumis ini bumbunya masukin aja semuanya yang tadi ya setelah itu tambahkan air untuk airnya kita sesuaikan aja beberapa banyaknya ini mau aku tambahin juga sama bon cabai ini aku pakai satu bungkus aja yang kecil seperti ini ya karena disini aku bikinnya juga enggak terlalu banyak ya ini aku bikinnya itu sesuaikan dengan ciloknya nah ini kalau udah mendidih airnya kita masukkan aja cilok-ciloknya tadi kita biarkan sampai masak sampai mendidih dan kemudian jangan lupa untuk bumbu-bumbu seasoningnya oh iya untuk seasoningnya disini aku pakai seperti biasa aja ya garam gula roiko ataupun masako kemudian satu yang enggak boleh kalian lupa ya kalau kita jualan begini itu kita tambahin sedikit micin karena apa awalnya aku jualan ini enggak aku pakai micin dan sama pelangganku itu aku dikomplain ini katanya itu udah enak banget rasanya tapi kok ada yang kurang ya kata dia terus aku tanya lagi ke dia kira-kira apa ya yang kurang kata dia itu coba ditambahin micin katanya biar makin enak dan gurih dan setelah aku tambahin micin ternyata itu bener ya rasanya itu bener-bener enak dan juga gurih pas 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 di lidah oh iya untuk kuahnya ini juga aku tambahin dengan tepung maizena 3 sendok yang dilarutkan menggunakan air tujuannya biar kuahnya itu agak-agak kental gitu ya jangan lupa untuk tambahkan juga daun bawang yang dipotong-potong kecil ya kemudian koreksi rasa kalau udah pas boleh kita matikan api kompornya nah sekarang aku mau siapkan dulu wadahnya yang mau aku pakai untuk taruh ciloknya disini aku pakai tempat pop ice seperti ini ya ini ukurannya yang panjang memang sengaja aku belinya yang panjang biar nanti gak tumpah-tumpah ya kalau dibawa sama bangkurirnya setelah itu ini langsung aja aku masukkan per biji ke dalam wadahnya ini kemudian aku tambahin kuahnya ini emang sengaja aku gak penuhin ya kuahnya karena apa biar nanti kalau dibawa sama bangkurirnya itu kuahnya gak tumpah-tumpah ini udah aku tunggu dingin beberapa saat dulu jadi gak setelah mendidih langsung aku masukin ke cupnya itu enggak jadi ini kita tunggu anget-anget dulu baru kita masukin ke cupnya nah ini dia udah jadi disini aku jualnya 10.000 dapet 8 butir ciloknya kemudian pakai kuah juga ini sesuai banget ya sama modalnya karena disini aku dapetnya itu sekitar 180.000 untung banget karena ayamnya aku masih pakai setengah kilo ya jadi lumayan ya alhamdulillah untungnya modalnya gak seberapa tapi bisa balik modal nah ini setelah aku icipin ya masya Allah enak banget seger disini aku makannya aku pakai aku tambahin sama lemon limau ya biar makin asem seger-seger gitu ya nah ini alhamdulillah enak banget dimakan dengan cuaca yang lagi hujan-hujan itu cocok banget alhamdulillah aku mau terima kasih banget buat orang yang udah bikin jualan jajanan ini karena alhamdulillah aku jualan ini tuh laku banget banyak yang suka jadi aku bisa nambah penghasilan dari jualan ini pokoknya kalian wajib coba buat menu baru kalian yang beli di aku selalu ketagihan dan selalu order oke terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir jangan lupa untuk tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe yang udah bantu like, komen, dan subscribe aku ucapkan terima kasih banyak ya semoga berkas selalu usaha kita semua dan tetap semangat ya sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih